Oke semuanya balik lagi bareng gua suganda ya sekarang ceritanya di video kali ini gue mau berbagi tutorial cara buat teks animation untuk amv kinemaster ya di style tipografi atau raw efek contohnya itu seperti ini kalian bisa lihat saja perhatikan aja teksnya ya Nah seperti itu contohnya kalian bisa lihat perhatikan aja teksnya nah di teks ini itu ada efek raisenya ya Nah jadi ini terlihat bertekstur jadi enggak polos berkat efek rice ini jadi enggak polos ya Oke langsung aja kita ke tutorialnya sebagai contoh disini gua pakai satu klip ini aja setelah itu kalian langsung aja ketik teksi yang mau kalian pakai lalu kalian bisa ubah fontnya terserah kalian disini saya pakai font yang namanya yang namanya chiller ya kalau kinemaster kalian enggak ada font chillernya kalian bisa download aja kinemaster yang gua pakai link downloadnya udah gue letakkan di kolom komentar yang gue pin ya jadi enggak usah nanya-nanya lagi Bang link download mana Bang Oke link downloadnya itu udah gue taruh di komentar jadi langsung aja kalian klik Oke lanjut juga sudah seperti ini kalian pelebar aja seperti ini lalu kalian Scroll ke bawah dan klik yang namanya bayangan aktifkan bayangannya setelah itu kalian atur aja bayangannya setting seperti ini untuk jaraknya atur aja menjadi 3 menjelnya 235 lalu menyebarnya atur aja seperti ini atur aja 29 lalu ukurannya kalian bisa atur juga menjadi 8 nah seperti ini ya nah jika sudah langsung aja kita buat text animation nya pertama-tama kalian klik dulu animasi masuknya dan tambahkan animasi masuk yang namanya sembul keluar ya untuk durasinya bisa satu atau atau 1,5 ya segini aja oke jika sudah langsung aja kalian duplicate nah yang hasil duplicate ini kalian ambil aja huruf S nya dan hapus huruf lainnya dan lalu kalian letakkin disini di sini ya dicocokin aja oke lalu huruf S nya ini kalian duplicate lagi nah setelah itu kalian geser aja sedikit yang hasil duplicate tadi nah seperti ini lalu kalian ubah hurufnya menjadi E oke oke lalu kalian cocokin lagi seperti ini lalu kalian duplicate lagi dan kalian geser lagi sedikit ke kanan dan ubah hurufnya jadi L oke oke begitu pun seterusnya ya gunakan cara ini aja kita ubah hurufnya lagi oke satu persatu ini ya membutuhkan kesabaran nah jika sudah kita lihat hasilnya ya nah teks paling atas ini yang selfie sekalian hapus aja oke kita lihat hasilnya nah seperti itu hasilnya ya jika kurang cepat kemunculannya kalian bisa geser ke kiri aja seperti ini semuanya tapi jangan sampai sama ukurannya jadi harus berbeda aja segini kayak tangga ya kayak membentuk tangga seperti ini ya nah oke kita lihat nah jika sudah kalian langsung aja buat efek rise atau cahaya oke kalian juga banyak yang request ya bang tutorial efek rise nya gimana oke disini langsung aja kalian klik lapisan klik efek dan tambahkan yang namanya blur spiral kita klik blur spiral lalu kita ke scene terakhir yang ini oke lalu blur spiralnya ini kalian ke textnya aja seperti ini ya lalu kalian klik bentuk bentuknya kotak bulunya kalian rata kanan saja 50 setelah itu kalian setting seperti ini untuk radius nya setting aja 1 untuk spiral strength nya 8 dan reverse direction rotation nya 0 lalu enable zoom nya 0 juga setelah itu quality level nya 10 oke setelah itu center x nya 52 atau 50 atau 50 aja lah lalu center y nya 50 nah jika sudah langsung aja kalian atur opasitas nya ke angka hmm 20 atau 30 ya oke seperti ini oke jika sudah kalian bisa cocokkan aja seperti ini ya oh terlalu tebal cuy oke 30 saja nah seperti ini cuy oke supaya lebih menarik kalian bisa tambahkan keyframe klik keyframe dan keyframe pertama itu di depan lalu tambahkan keyframe terakhir disini lalu geser efeknya seperti ini oke keyframe pertama juga efeknya ke kiri keyframe terakhir efeknya ke kanan ya nanti akan gerak seperti ini nah seperti itu cuy ya oke nice seperti ini ya oke gini doang cuy ya jadi kalian tinggal berkreativitas aja cara movecam nya atau semacamnya kalian udah mengerti cara bikin text animation nya ya bagus banget set nah oke oke segini aja dulu video kali ini semoga bermanfaat mudah-mudahan bermanfaat ya buat AMV tipografi kalian atau raw effect jika menggunain text animation ini ya set nah jadi fungsinya efek rise itu bukan buat untuk cahaya cuy jadi fungsinya efek rise itu untuk memberikan kayak tekstur seperti ini ya jadi nggak terlalu flat atau rata gitu nah jadi kayak ada teksturnya apalagi kalau udah dicecein ya oke segian video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya oh iya kalian jangan lupa follow instagram gua suganda.kng silahkan kalian follow ya bantu 5k lah anjir oke sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati